Gimana kalau misalnya, Lu jadi seorang petugas yang mengurusi jenazah? Mari kita mulai nonton sebelum tidur. Menceritakan pemuda bernama Shawal, yang hanya tinggal berdua bersama ibunya. Diketahui keluarga Shawal ini secara turun-temurun sudah memikul tugas menjadi pemandi mayat. Mulai dari almarhum neneknya, ibunya, dan kemudian Shawal. Ibu dari Shawal ini merupakan seorang pemandi mayat senior di rumah sakit. Sedangkan Shawal masih seorang pemula. Shawal ini memiliki watak yang keras kepala, sembrono, dan suka mengeluh. Pada suatu hari ketika bertugas, Shawal kedatangan jenazah pria yang ternyata meninggal karena melakukan bunuh diri. Seperti biasanya, ketika jenazah itu didatangkan, Shawal langsung memaki-maki dan mengolok-olok jenazah tersebut. Dia menganggap pemuda yang bunuh diri tersebut merupakan pemuda yang bodoh dan pengecut. Dan ketika Shawal menangani jenazah ini, Shawal langsung melihat wajahnya terlebih dahulu. Dan ia langsung ditegur oleh petugas lain. Karena melihat jenazah dari wajahnya terlebih dahulu dianggap kurang tepat. Yang benar adalah dari kaki, lalu tubuh, baru kemudian wajah. Ketika sedang beristirahat di kantornya, Shawal kembali membicarakan jenazah tersebut dan mengeluh dengan pamok tarakannya. Shawal kesal karena ia harus mengurus orang bodoh yang melakukan bunuh diri. Bagi Shawal, itu sama aja kayak nambah-nambahin kerjaan dia. Pak Moktar mengingatkan kepada Shawal untuk bekerja dengan ikhlas dan berhati-hati dalam bertindak. Shawal juga harus mengucapkan sholawat tiga kali dan meniup ke kiri sebelum masuk ke rumah. Tujuannya agar tidak ada hal-hal buruk yang mengikutinya sampai ke rumahnya. Tapi sayangnya, Shawal tidak tahu. Kalau bukan Pak Moktar saja yang mendengarkan ucapannya pada saat itu. Sesampainya Shawal di rumah, Shawal langsung disambut ibunya di depan rumah. Sang ibu menanyakan kepada Shawal, Kenapa Shawal membawa teman malam-malam? Namun Shawal tidak menggubri seperkataan ibunya. Dan benar saja, sosok jenazah tadi ternyata mengikuti Shawal hingga sampai ke rumah. Ketika tidur lelap, tiba-tiba Shawal terbangun dan mendengarkan suara seperti orang bertengkar di sebelah kamarnya. Dan ternyata Shawal diperlihatkan situasi. Dimana ketika pria yang melakukan bunuh diri tadi masih hidup. Ternyata ia mengalami hidup yang sangat sulit. Istrinya meninggalkannya dan memilih pria lain karena dia sangat miskin. Dan sekarang malah dikejar-kejar rentenir untuk menegih hutang. Shawal yang mendengarkan hal itu dari luar langsung mendobrak masuk. Namun tentu saja tidak ada apa-apa. Lalu Shawal kembali diperlihatkan dimana pria tersebut memutuskan untuk melakukan bunuh diri. Shawal mencoba menggagalkan aksi tersebut tapi tiba-tiba saja dia tidak bisa bergerak. Dan... Ternyata itu semua hanya mimpi. Keesokan harinya ternyata si Shawal ini kembali mengeluh karena jenazah tersebut banyak memberikan kesulitan. Sebab dia harus mengisi berbagai formulir dan bolak-balik ke rumah sakit. Ketika hendak sarapan bersama ibunya, Ibu Shawal kembali mengingatkan kepada Shawal kalau pekerjaan mereka penuh dengan resiko. Ada banyak aturan yang harus ditaati dan harus bekerja dengan ikhlas. Ibunya bercerita kalau dulu ia pernah mengalami hal-hal mistis. Pada malam hari ia didatangi oleh seorang perempuan yang meminta tolong untuk memandikan jenazah perempuan. Perempuan tersebut katanya meninggal setelah melahirkan anak dari selingkuhannya. Dan ternyata orang yang meminta tolong tersebut adalah... Parahnya lagi, sosok perempuan tersebut terus menangis di depan rumah ibunya Shawal hingga suami sahnya mengampuni kesalahannya. Makanya, Shawal harus belajar untuk ikhlas dan jangan mengolok-olok jenazah. Lalu hari ini Shawal didatangkan lagi seorang jenazah lain yang merupakan perempuan. Perempuan ini tewas karena mengendarai motor tanpa menggunakan helm. Tentu saja, Shawal tidak bisa menahan mulutnya untuk berkata kasar dan mengolok-olok jenazah tersebut. Karena perempuan ini mati konyol akibat tidak menggunakan helm. Dan karena jenazah kali ini adalah perempuan, makanya ibu Shawal lah yang ditugaskan untuk memandikan jenazahnya. Berbeda dengan Shawal, ibu Shawal sangat telaten dan banyak berdoa ketika menjalani tugasnya. Berbagai gangguan dihadapi oleh ibunya Shawal, namun ternyata karena ketakwaannya, rupanya ia dipermudah menjalankan tugasnya ini. Kita juga diperlihatkan bagaimana perempuan tersebut ketika masih hidup. Perempuan ini merupakan seorang pembangkang yang suka melawan ibunya. Ia bertengkar dengan ibunya hanya karena ibunya menanyakan bagaimana kelanjutan studinya. Karena pertengkaran itu, ia akhirnya mengendarai motor dengan kecepatan kencang dan tidak memakai helm. Itulah yang menyebabkan dirinya tewas. Ketika ibu Shawal sudah selesai memandikan jenazah, ibu Shawal mengundang keluarga perempuan ini untuk melihat jenazahnya. Tapi sungguh mengejutkan, ternyata wajah jenazah ini berubah menjadi hitam. Dan ibu Shawal langsung menyampaikan ke keluarganya untuk segera mengampuni kesalahan-kesalahannya selama ia masih hidup. Ketika dalam perjalanan pulang bersama Shawal, ibu Shawal tiba-tiba meminta untuk mampir di sebuah toko. Lalu ketika sampai di rumah, ibunya langsung mencuci kaki dan tangan. Terlihat di sini ada banyak potongan sabun. Malam kembali tiba dan ibu Shawal memberikan nasihat. Jika Shawal selesai bertugas, maka Shawal harus mampir dulu ke tempat lain sebelum ke rumah. Lalu jangan lupa membawa pulang sebagian potongan sabun bekas memandikan jenazah. Tujuannya supaya tidak ada jenazah yang mengikutinya hingga sampai ke rumah bahkan terkena badi mayat. Lalu saat mereka sedang asik berbincang, tiba-tiba saja rekan Shawal di rumah sakit mendadak meminta pertukaran shift. Dan Shawal pun akhirnya harus terpaksa kembali ke tempat kerja. Sesampainya di rumah sakit, Shawal bertemu dengan seorang pria asing yang menyapanya. Kemudian pria tersebut meminta tolong untuk mengurus jenazah nanti pagi. Di tengah perbincangan itu, temannya yang bernama Fahri tiba-tiba memanggil Shawal. Dan ketika Shawal kembali menoleh, pria asing tadi ternyata sudah menghilang. Akhirnya Shawal pun harus bekerja lagi hingga pagi hari tiba. Untungnya ia ditemani oleh Pak Mokhtar yang berada di sana. Lalu Pak Mokhtar meminta Shawal melakukan suatu pekerjaan di luar. Dan memesan kepada Shawal, jika mendengar suara apapun, tolong jangan digubris. Shawal mengiakan hal tersebut dan segera keluar untuk membereskan pekerjaannya. Namun sesampainya ia di luar, ternyata semua pekerjaan sudah rapi. Dan ia tiba-tiba saja mendengar suara tangisan di kamar mandi. Emang dasarnya si Shawal ini keras kepala? Tanpa pikir panjang, ia langsung mendatangi suara tersebut. Dan akhirnya, Shawal pun diganggu oleh sosok di sana. Lalu Pak Mokhtar langsung mendatangi Shawal karena mendengarkan teriakan. Tapi... Akhirnya pagi hari pun tiba dan Shawal lagi-lagi didatangi seorang jenazah yang melakukan bunuh diri lagi. Tapi kali ini Shawal terlihat begitu pucat. Karena ketika ia melihat file tersebut, ternyata yang meninggal adalah pria asing semalam yang menyapanya. Melihat hal tersebut, Shawal langsung lemas dan merasa tidak kuat lagi untuk melanjutkan pekerjaannya. Dan kali ini ia meminta izin untuk pulang karena tidak enak badan. Ketika malam tiba, Shawal kembali diganggu oleh berbagai sosok yang membencinya. Untungnya kali ini ibu Shawal langsung menyadari. Kalau ada yang tidak beres dengan Shawal. Ibu Shawal langsung membacakan doa-doa dan mengusir sosok tersebut. Dan benar saja, ternyata Shawal sudah terkena badi mayat. Sang ibu ini langsung mengubur seragam Shawal dan berdoa di sana. Keesokan harinya, ia juga meminta tolong kepada Fahri untuk mengantarkan beberapa daun bidara. Fahri pun langsung bergegas ke tempat Shawal seusai pulang kerja. Sang ibu langsung memandikan Shawal dan berdoa untuknya dengan khusuk. Shawal pun telah sembuh dan ketika Shawal berbincang dengan Fahri. Tiba-tiba saja Shawal menanyakan kepada Fahri. Bagaimana kondisi pekerjaan di rumah sakit? Apakah Tuan Mokhtar baik-baik saja atau tidak? Dan dengan keheranan, Fahri pun menjawab kalau tidak ada yang namanya Tuan Mokhtar. Dan jikalau itu ada, maka itu adalah petugas rumah sakit yang sudah meninggal setahun yang lalu. Kemudian Fahri pun bertanya kenapa Shawal selama ini suka berbicara sendirian. Dan ketika melihat foto mendiang Tuan Mokhtar, Shawal pun akhirnya menyadari kalau selama ini yang menemani dia bekerja bukanlah manusia. Dan film pun berakhir. Sampai jumpa di video selanjutnya.